Al-Fatihah Al-Fatihah Pola-pola seperti ini pula Ini wajar memang Tadkala diperdalam memang Muncul khilaf Yaitu umat manusia berselisih pendapat Mana yang lebih utama Malaikat ataukah manusia Walaupun orang yang berada Jelas dia malu untuk membahas seperti ini Dari siapa? Kita siapa untuk Merasa kita lebih hebat dari Dari mereka, dari para malaikat Ibadah aja entah apalah istilahnya Jatuh bangun Kualiti iman aja juga Pasang surut dan sebagainya Bahkan banyak dari jenis kita yang Murtad Sementara mana jenis malaikat yang murtad Maka sejak awal ini malu kita untuk Membahas yang seperti ini Tetapi para ulama membahas itu cuma dari Sisi apa? Masalah ilmiah Jelas malaikat maksum Kita tak maksum Maka bagaimana kita berani untuk mengklaim Kita lebih utama dari malaikat Tapi dari sisi ilmiah Memang layak para ulama membahas juga Wajar Ada beberapa pendapat Maka yang paling banyak didapatkan Di dalam masalah ini Dalam kitab ahli kalam Karena mereka rata-rata tak beradab Kepada Allah aja tak beradab Allah wajib begini Allah haram begini Allah jaiz begini Siapa kalian berani membuat peraturan Terhadap Allah Ta'ala Allah boleh masuk dalam Kias shumuli Tapi tak boleh dalam Kias Apa yang istilah-istilah mereka itu Siapa kalian berat untuk mengatakan Allah boleh dan tak boleh Tapi memang ahli kalam tak beradab Makanya tak heran Terhadap malaikat juga tidak beradab Pada Allah aja tak beradab Bagaimana dengan Kepada yang bukan Allah Ta'ala Wal khilafu fiha ma'al mu'tazilah Dan perselisian dalam masalah ini Adalah bersama mu'tazilah Wa man wafaqohum Dan orang yang sepakat dengan mereka Sependapat dengan mereka Wa aqdamu kala min ra'aituhu fiha diil mas'alah Dan kalam yang paling lama Atau paling tua Saya lihat di dalam masalah ini Yang disebutkan oleh Al-Hafid ibn al-Asakir Dalam tarikhnya Maksudnya bukan beliau yang bicara Tapi meriwayatkan Dari orang-orang sebelumnya Berarti apa? Dari kalangan tabi'in Tapi tak tahu apakah dia tabi'in Atau dari kalangan mu'tadi'ah Karena belum hafal Belum tahu kualiti biografi dia Bahwasannya dia hadir Di dalam suatu majelis Umar bin Abdul Aziz Di dekat Umar Sedang ada sekumpulan orang Faqala Umar Umar bin Abdul Aziz mengatakan Ma'ahadun akramu ala Allah Min karimi bani Adam Umar bin Abdul Aziz mengatakan Tidak ada seorang pun yang lebih mulia Di sisi Allah Bagi Allah Daripada bani Adam yang mulia Jadi Umar tidak mengatakan Semua bani Adam Basar seperti ucapan ahli kalam Tapi memang bani Adam yang mulia Makanya Syekhul Islam membahas juga Tapi tidak mengatakan Basar Tapi sholihil basar Manusia yang sholih Kalau sekedar manusia Ya kita tahu sendiri Jumur manusia Fusa, kufar Dimana akan Mengklaim lebih utama dari malaikat Malulah kita Darip Umar bin Abdul Aziz Berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala Ina alladzina amanu wa amilu sholihati ula'ikahum khairul bariyah Iya pendalilan yang sangat jelas Sesungguhnya orang-orang yang beriman Dan beramal sholih Maka mereka itu adalah makhluk yang paling baik Tapi kita tahu para malaikat sendiri beriman kepada Allah Ta'ala kan Jadi masuk dalam aladzina amanu juga Maka walaupun pendalilannya jelas Tetapi tidak Betul-betul menunjukkan Bahwasannya jenis yang ini lebih utama dari jenis yang itu Karena malaikat sendiri juga masuk di dalam Jenis apa? Orang-orang yang beriman Jenis para makhluk yang beriman Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala Menunjukkan para malaikat memang beriman Maka masuk dalam aladzina amanu Maka dari sini kita tahu Orang yang beriman dan beramal sholih Memang makhluk terbaik Hanya saja orang Belum tentu hanya manusia Yaitu dalam artian apa? Yang disipati dengan man atau aladzina Boleh jadi malaikat Boleh jadi jin Maka ini tidak menunjukkan betul-betul Hanya manusialah yang demikian Kalau sekedar ayat ini Sementara Allah juga disifati dengan apa? Aladzi Menunjukkan istilah Apa itu? Isim mausul Aladzi Aladzina Itu bukan hanya khusus untuk manusia Umayyah bin Amr ini Menyepakati Umar dalam masalah ini Maka Irak bin Malik Mengatakan Tidak ada seorang pun yang lebih mulia Bagi Allah daripada para malaikatnya Ini juga kita memahami Dari sudut-sudut pandang beliau Hum Khadamatu Daraihi Para malaikat itu adalah Para pelayan di dua negerinya Allah Dunia akhirat Yaitu rajin Bukan jenis pemberontak seperti manusia Banyak yang membangkang Nah Alhamdulillah Warusuluhu ila ambiya'ih Para malaikat adalah Utusan-utusan Allah kepada para nabinya Jelas ini mulia Allah Ta'ala menyifati mereka adalah apa? Kiramimbarara Mulia Orang-orang makhluk-makhluk yang mulia Dan sangat berbakti Mereka adalah Ibadum mukramun Para hamba yang dimuliakan Wastadallabi qawlihi Ta'ala Irak bin Malik Beliau dari kalangan Tabiin kalau tak salah Dari kalangan muhadisin Beliau berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala Yaitu iblis mengatakan Membisikkan kepada Adam dan Hawa Tidak Tidaklah Rob kalian berdua Melarang kalian berdua Dari Pokok ini Memakan buah dari pohon ini Kecuali Antakuna'e Allah Ta'kuna Agar kalian tidak Kalian berdua tidak menjadi Malaikat Atau Agar kalian berdua tidak menjadi Orang-orang yang kekal Ta'ib Kita tahu yang namanya Musyabbah Bihi Itu lebih utama Daripada musyabbah Dan itu makruf Pola seperti itu Makanya dijadikan sebagai Tolok ukur penyerupaan Seperti apa Oh dia Cantiknya Bagikan purnama Menunjukkan apa Purnama memang sudah Sudah fix Sudah pasti Sudah bagus Memang dialah yang Cantik Makanya kalau wanita ingin dikatakan cantik Perlu diserupakan Dengan purnama Ini menunjukkan Kaidah dalam bahasa Arab Al-musyabbah Bihi Abbal Minal Musyabbah Yang menjadi tolak ukur penyerupaan Itu lebih utama Daripada yang Sedang diusahakan Untuk diserupakan Nah sekarang Pendalilannya adalah Seperti itu Yaitu Iblis mengatakan Allah menghalangi Kalian berdua Untuk makan dari Buah yang itu Buah dari Pohon itu Karena Allah tidak ingin Kalian berdua Menjadi seperti Malaikat Berarti apa Malaikat adalah Tolak ukur keutamaan Yaitu Sudut pandangnya demikian Seandainya Adam itu Lebih mulia dari Malaikat Adam akan mengatakan Saya tak perlu memang Karena saya lebih mulia Dari Malaikat Untuk apa Saya perlu jadi Malaikat Istilahnya Ini sudut pandang Sudut pandangnya Tapi Takkala memang Sudah ma'ruh Bahwasanya Malaikat Itulah tolak ukur keutamaan Maka iblis menggunakan Pola itu Oh iya Saya memang pengen Seutama Malaikat Makanya Saya makan Ajalah Seperti yang dikatakan Oleh sebagian Ulama Yaitu Pendalilannya Adalah dalam Surat Yusuf Setelah para wanita itu Mengatakan Ini bukan manusia Tidaklah ini Kecuali Malaikat Yang mulia Yaitu Dia terlalu tinggi Tak mungkin Dia manusia Dia Malaikat Menunjukkan Malaikat Lebih mulia Daripada Manusia Jadi Sebagian Sudut pandangnya Seperti itu Dengan pola Kaidah tadi Kemudian Dikatakan Disini Fakala Umar Buna Abdil Aziz Li Muhammad Bini Kaab Al-Qurawi Dari kalangan Tabi'in Mufasir Maka Umar Bini Abdul Aziz Bertanya Kepada Muhammad Bini Kaab Al-Qurawi Mata Kulu Antaya Abah Hamzah Apa yang Anda katakan Wahai Abu Hamzah Ini bagus Umar Tidak Langsung Memaksakan Saya Waliul Amar Kalau Kalian Majib taat Pada saya Ini masalah Ilmiah Lihat Hujahnya Yang lebih Kuat Seperti Apa Beliau Tanya Allah Telah Memuliakan Adam Allah Menciptakan Dia Dengan Tangannya Jelas Memang Dalil-dalil Lebih Kuat Menunjukkan Itu Dan Allah Meniupkan Kedalamnya Sebagian Dari Ruhnya Ruh Ciptaan Allah Dan Ini Disebutkan Secara Khusus Menunjukkan Pemuliaan Wa'asjadalahul Malaikah Dan Ini Pendalilan Yang Termasuk Terkuat Dan Allah Menjadikan Para Malaikat Sujud Kepada Adam Dan Bahkan Apa Yaitu Sampai Allah Marah Kepada Iblis Dengan Sebab Ini Menunjukkan Betapa Tingginya Betapa Mulianya Adam Dan Allah Menjadikan Dari Sebagian Keturunan Adam Itu Adalah Para Nabi Dan Rasul Ini Mungkin Tidak Sekuat Pendalilan Yang Para Malaikat Juga Allah Katakan Sebagai Rasulan Uli Ajenihah Para Malaikat Juga Rusul Tapi Pendalilan Yang Tadi Kuat Sekali Memang Wa'aman Yazuruhul Malaikah Dan Allah Menjadikan Adam Itu Man Itu Kembali Keturunannya Keturunannya Itu Dikunjungi Oleh Para Malaikat Dan Biasanya Yang Dikunjungi Itu Lebih Utama Daripada Para Pengunjungnya Itu Ma'ruf Sudut Pandang Biasa Bukan Secara Detail Tentunya Kalau Yang Lebih Utama Mengunjungi Yang Kurang Utama Ini Malah Dipuji Sebagai Bentuk Ketawa Tuhan Karena Asalnya Yang Mulia Itu Dikunjungi Bukan Mengunjungi Jadi Ini Surut Pandang Yang Masuk Akal Tidak Tidak Penghuni Surga Itu Dikunjungi Malaikat Dan Allah Menyebutkan Itu Sebagai Kemuliaan Bukan Sebaliknya Mereka Mengunjungi Malaikat Maka Menunjukkan Ini Korina Kuat Sekali Bahwasannya Memang Bukan Mutlak Bani Adam Tapi Salihil Bashar Atau Seperti Kata Umar Bin Abdul Aziz Tadi Karimu Bani Adam Bani Adam Yang Memang Mulia Memang Lebih Mulia Dari Malaikat Maka Muhammad Bin Kaab Bersepakat Dengan Umar Bin Abdul Aziz Dalam Hukum Tadi Bahwasannya Apa Karimu Bani Adam Lebih Mulia Dan Beliau Berdalilkan Dengan Selain Dalilnya Umar Bin Abdul Aziz Mendatangkan Sekian Banyak Pendalilan Secara Ringkas Wa At Afadala Latama Sor Rahabihi Minal Ayah At Afadala Maktof Kemana Akhirnya Atakah Wastadala Bi At Afadala At Afadala Afadala Ya itu Apa Berarti Ini Fi'il Mahdi Belia Melemahkan Belia Melemahkan Pendalilan Yang Telah Jelas Di Dalam Ayat Pendalilan Kelompok Kedua Wahuwa Kauluh Yaitu Firman Allah Ta'ala Innal Ladina Aman Wa Amil Solihat Ya karena Ini Bukan Hanya Manusia Jawab Jangan Salah Yaitu Belia Melemahkan Pendalilan Yang Dijelaskan Yang terang-terangan Dipakai oleh Umar Dari ayat Itu Yaitu Apa Innal Ladina Aman Wa Amil Solihat Karena Pendalilan Umar Memang Tidak Seberapa Kuat Dalam Masalah Ini Karena Malaikat Masuk Dalam Alladina Aman Tapi Bagusnya Adalah Muhammad Bin Ka'ab Memakai Dalil-dalil Yang Lain Matmunuhu Anhal Laisad Bil Khos Satin Bil Bashar Aywa Tamam Kandungan Dari Penjelasan Muhammad Bin Ka'ab Kalau Dibaca Secara Lengkap Dalam Tarikh Dimash Adalah Bahwasannya Ayat Ini Bukan Khusus Untuk Manusia Aywa Tamam Karena Isim Mausul Bukan Hanya Untuk Manusia Malaik Kata Bil Iman Tamam Karena Para Malaik Karena Allah Juga Telah Mensifati Malaik Dengan Keimanan Fikawli Wayu Minu Nabi Iya Wakadhali Kaljan Demikian Pula Jin Allah Menyifati Jin Dengan Keimanan Inna Lama Samin Alhuda Aman Nabi Sesungguhnya Kami Tadkala Kami Mendengar Hidayah Kami Beriman Kepadanya Maka Ini Ayat Yang Dipakai Oleh Umar Tidak Menunjukkan Khusus Manusia Makanya Jin Dan Malaikat Boleh Masuk Kesitu Surat Al-Jin Kul Kata Siapa Ini Imam Ibnu Kasir Saya Mengatakan Dan Yang Paling Bagus Dipakai Sebagai Pendalilan Dalam Masalah Ini Imam Abu Said Usman Bin Said Ad Dar An Abdillah Ibni Amr Mar Fuan Wahu Asah Dan Ini Lebih Sohid Kul Rasul Bersabda Tadkala Allah Menciptakan Surga Para Malaikat Mengatakan Ya Rabbana Ija'allana Hadih Wahai Rabb kami Jadikan Surga Ini Untuk Kami Takdirnya Apa Karena Atof Itu Menunjukkan Kesamaan Kalau Ada Jermajur Yang Terhapus Maka Berarti Hukumnya Sama Dengan Yang Sebelum Atof Agar Kami Yaitu Kami Ingin Meminum Darinya Kami Juga Ingin Memakan Darinya Dan Meminum Darinya Karena Engkau Telah Menciptakan Dunia Untuk Bani Adam Maka Jadikan Surga Untuk Kami Baik Kalau Sudut Pandang Orang Ahlu Dunia Yang Pendek Iyalah Keadilan Padahal Mereka Tidak Tahu Keadilan Allah Itu Lebih Tinggi Dari Itu Maka Allah Berfirman Aku Tidak Akan Menjadikan Orang Soleh Dari Keturunan Orang Yang Aku Ciptakan Dengan Tanganku Itu Seperti Orang Yang Aku Katakan Kepadanya Jadilah Engkau Maka Terjadilah Dia Ini Kalimat Yang Sangat Kuat Sekali Bahwasanya Memang Keturunan Adam Yang Soleh Itu Lebih Utama Daripada Yang Bukan Keturunan Adam Tadi Dan Para Ulama Mengatakan Yaitu Dari Sisi Malaikat Masum Masuk Akal Dari Sisi Mereka Tak Punya Syahwa Tak Punya Hawa Nafsu Sementara Manusia Dicabar Dengan Itu Semua Ditambah Lagi Dengan Para Korin Dan Jinjin Yang Ada Di Luar Serba Mengganggu Juga Korin Manusia Yang Membisikkan Buruk Buruk Sehingga Wajar Apabila Manusia Itu Jatuh Bangun Tapi Tadkala Dia Berjihad Melawan Dirinya Sendiri Berusaha Untuk Tetap Soleh Maka Memang Derajatnya Lebih Jauh Lebih Tinggi Daripada Yang Tidak Dicabar Dengan Itu Sebagaimana Penjelasan Ibn Luka Dalam Kitab Beliau Hadil Arwah Tadkala Membahas Mana Yang Lebih Mulia Wanita Dunia Yang Masuk Kepada Allah Tidak Pernah Maksia Jelas Nilainya Sangat Tinggi Masalah Tinggi Kita Akui Tetapi Yang Di Dunia Yang Dicabar Dengan Berbagai Cabaran Tapi Dia Berjaya Lolos Berjaya Lulus Masuk Surga Dia Lebih Tinggi Karena Dia Dicabar Dicabar Dan Berjaya Untuk Tetap Setia Kepada Allah Demikian Pula Masalah Keumuman Perbandingan Antara Salihil Bashar Dengan Para Malaikat Syekhul Islam Menempuh Cara Taksis Yaitu Dari Sisi Bidayahnya Tadkala Masih Di Dunia Jelas Malaikat Lebih Utama Daripada Manusia Kenapa Manusia Diciptakan Untuk Ibadah Tapi Banyak Dari Mereka Tidak Ibadah Sekalipun Mereka Soleh Sehari Ibadahnya Berapa Sementara Malaikat Setiap Saat Layaf Turun Tidak Berhenti Jelas Dari Sisi Iman Jelas Malaikat Menang Ini Bidayah Di Awal Kehidupan Namun Dinihayahnya Tadkala Sudah Masuk Syurga Penilaian Terakhir Manusia Lebih Utama Makanya Malaikat Yang datang Melayani Dan Sebagainya Dan Malaikat Tidak Denkki Baik Ini Semua Dibah Dari Sisi Ilmiah Ada Dari Sisi Kita Orang Perorang Siapa Berani Mengklaim Dirinya Lebih Utama Daripada Jibril Mikael Kita Siapa Kita Jatuh Bangun Terus Menerus Baik Ilahuna Wallahu A'lam